Alhamdulillahi lalazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Dihirahu ala dini kullihi wa ghafa billahi syahida Asyadu an la ilahi lullahi dahula syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ala dhila nabiya ba'dah Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina muhammadin wa ala alihi wa asabihi Wa mentabi'ahum bi isanin layu middin InsyaAllah kita lanjutkan Pembahasan buku metode teori kunci membaca dan memahami Arab Gundul Di kelas ahad pagi jam 9 InsyaAllah InsyaAllah di kesempatan kali ini kita masuk ke materi yang kelima belas Struktur kalimat dan kedudukan irob yang keempat Nah ini berarti kita masuk di Jumlah ismiah Ya jadi untuk mempelajari kalimat Struktur kalimat Ya dan itu wilayah pembahasan ilmu nahu Ya kalimat itu tidak akan keluar dari dua macam Yaitu jumlah filia dan jumlah ismiah Kalau kita sudah memahami struktur dari kedua macam jumlah ini Berarti kita sudah menguasai Ya menguasai ilmu nahu Karena ilmu nahu hanya membahas dua itu Jumlah filia jumlah ismiah Di dalam jumlah filia sudah kita bahas Disitu ada Tentu didahului dengan fi'il Fi'il maklum Kalau ada fa'il ya Kalau fi'il ma'jul na'ibul fa'il Ada ma'f'ul bi' Ada ma'f'ul li'ajli Ma'f'ul fi' Ma'f'ul mutlak Ma'f'ul ma'ah Ha' Tam'iyus Itu semuanya terkait dengan jumlah filia Terkait erat dengan jumlah filia Ya Nah sekarang jumlah ismiah Jumlah ismiah yang dasar itu adalah Terdiri dari mubtada dan hobar Ya jadi jumlah ismiah itu Secara dasar ya Terdiri dari mubtada dan hobar Mubtada apa itu mubtada Atau al-mubtada uwal hobar Mubtada dan hobar Ismani marfu'an Dua isim yang marfu Jadi hukumnya harus marfu Kenapa? Karena memang mubtada dan hobar itu Adalah kalimat pokok Yang harus ada Karena kalau tidak ada Tidak menjadi sempurna kalimatnya Disebutnya apa istilahnya? Umdah Ya umdah Kalimat pokok Nah kalimat pokok itu secara asal marfu Mubtada marfu Hobar marfu Ismani marfu'ani Tatarokabuminuma jumlatun ismiah tun Yang tersusun dari keduanya jumlah ismiah Jadi Mubtada dan hobar disusun Jadilah jumlah ismiah Ya lalu apa itu mubtada? Ismun muhbarun anhu Ya koufi awalil jumlah Mubtada adalah isim yang diterangkan Ya isim yang diterangkan atau yang diberi keterangan Kita dalam pembicara itu membicarakan apa? Jadi inti yang dibicarakannya itu adalah mubtada Misalnya kita menyebutkan Muhammadun Muhammadun inti yang dibicarakan lalu diberikan keterangan Muhammadun hadirun Muhammad hadir Dan dia terletak di awal kalimat Al-Hobaru sedangkan hobar Ismun muhbarun bihi Isim yang menerangkan Hobar yang menerangkannya Menyempurnakan Ya yukmilu maknal mubtada Ya yang menyempurnakan makna mubtada Ya tanpa ada hobar Mubtada tidak sempurna Muhammad kenapa Muhammad? Hadirun hadir Maridun sakit Goibun goib Ya itu hobar Mubtada dan hobar adalah struktur kalimat poko atau umdah Yang berupa jumlah ismiah Mubtada adalah subjek yang diterangkan Ia berupa isim yang terletak di awal kalimat Sedangkan hobar adalah predikat yang menerangkan Predikat Predikat itu kan tidak selalu fiil ya Kalau dalam bahasa Arab Isim ya tapi bermakna predikat Ia sebagai penyempurna makna dari mubtada Struktur yang harus selalu diingat adalah Mubtada hobar Susunannya begitu Mubtada dulu lalu hobar Begitu itu susunan awal Walaupun nanti bisa berubah Jadi dibalik Hobar yang didahulukan Ya Berarti kita harus betul-betul paham Mana yang jadi mubtada Mana yang jadi hobar Inti untuk memahaminya adalah tadi Bahwa mubtada itu inti yang dibicarakan Sedangkan hobar Penyempurna maknanya Ya kita lihat contoh-contohnya Pertama Atolibu mujtahidun Seorang pelajar laki-laki itu Atolibun Yaitu Yang orang adalah orang yang bersungguh-sungguh Ya sehingga Hobar itu Dalam menerjemahkannya Bisa ditambahkan Kata adalah Ya itu Adalah Karena dia keterangan Yang menerangkan Menerangkan mubtada Berarti Atolibu itu apanya Mumtadanya Lalu kita keterangkan Hukum mubtada apa Marfu Apa tanda marfunya Domah Atolibu Kenapa tanda marfunya domah Tanda enggak Tanda marfu domah Kenapa Karena jenis isimnya apa Tolibu Mufron Jenis isimnya mufron Kan tanda irob itu Tanda marfu Tanda mansub Itu dibedakan oleh apa Oleh jenis isimnya Yang sembilan Ya kan Itu nanti kita akan bervariasi Di dalam contoh ini Saya tuliskan Sengaja bervariasi jenis isim Supaya tahu nanti Tanda marfunya yang berbeda Kalau ini kan Domah Tanda marfu yang asli Mustahidun Sebagai apa Hobar Apa hukumnya Hobar Marfu Tanda marfunya Domah Mujtahidun Kenapa domah Karena mufron Ya Tolibu mufron Begitu Karena kalau Musana Tolibani Tulabu jamanya Mustahidun Kalau Banyak Mustahidun Kalau Musana Mustahidani Ya Kalau secara Sigot Tolibu itu apa Nah disini Nggak Nggak diterangin Sigotnya Tapi nanti Di pos Arab gundul Ada Katihan Arab gundulnya Ada Tentuan Sigot Tapi kita harus selalu Ketika Menemukan Satu kata itu Udah Kegambar Ini sigotnya Tolibu Tolibu itu Dari kata apa Tolabayat Lubu Tolibu itu Bentuk apa Simpail Kan gitu Itu udah harus Kegambar gitu Walaupun Nggak ditanya Gitu ya Udah harus Kegambar Oh Tolibu itu Berarti Failun Simpail Dari Tolabayat Lubu Mustahid Apa bentuknya Dari kata apa Mustahidun Dari kata Ijtahada Ijtahidu Ijtihadan Wazan Ibnala Yaktailu Berarti Mustahidun Bentuk apa Isimpail Begitu ya Yang kedua Nah ini Masih Katanya Sama Hanya Diparyasikan Yang kedua Hiya Mujtahidatun Ini menggunakan Domir Hiya Domir Ya Nah Hiya Sebagai apa Mumtada Nah jadi Mumtada itu Bisa berupa Isim Zohir Yang Zohir Seperti Contoh yang pertama Bisa juga Berupa Domir Ya Dia Perempuan itu Ya dia Seorang perempuan itu Mustahidatun Adalah Orang yang Bersungguh-sungguh Nah karena Hiya itu Mu'anas Maka Hobarnya pun Harus Mu'anas Mujtahidatun Sesuaikan Nah kita Terangkan Hiya Hiya itu Apa Domir Mun Fasil Karena dia Terpisah kan Domir Mun Fasil Mabniknya Dengan apa Dengan Fathah Tapi kedudukan Hiropnya Dalam keadaan Marfu Sebagai Mubtada Nah ini Dalam Menghiropkan Tinggal Dikearapkan Saja Domir Domirun Mutasilun Apa Domirun Munfasilun Mabniun Alal Fathih Fi Mahali Robin Mubtada Jadi Kalau berupa Isi Mabni Kita Terangkan Dulu Isi Mabnin Itu Apa Disini Domir Mun Fasil Lalu Mabnin Apa Pakai Fi Mahali Fi Mahali Robin Mubtada Mustahidatun Hobar Mubtada Marfu Tanda Marfunya Doma Kalau diarabkan Hobarul Mubtada Marfun Wa Alam Turofihi Dommatun Kalau Mau Dilengkapkan Dommatun Zohirotun Fi Ahirihi Ya Dua-duanya Apa Isim Pair Secara Ilmu Tasrib Secara Sigot Ilmu Tasrib Dia Isim Pair Bentuknya Iya kan Kalau Tolibun Dari Tolab Tolaban Tolibun Isim Fa'il Mustahidun Istahadaya Istahidu Ijtihah Dan Mujtahidun Mustahidun Isim Fa'il Nah Ini ibu Berarti Tercampur Antara ilmu Tasrib Dan ilmu Isim Fa'il Bukan Fa'il Beda Isim Fa'il Itu Bentuk Katanya Bentuk Kata Dalam Ilmu Tasrib Bahwa Dia Bentuk Isim Fa'il Bermakna Yang Me Ya kan Nah Ada pun Posisi Kata Dia Dalam Kalimat Ya kan Itu kan Ilmu Nahu Kalau Fa'il Itu Terletak Setelah Fi'il Maklum Ini bukan Jadi fa'il Ini kan Secara Irop Jadi Jadi Bu Harus Membedakan Makanya Saya Membedakan Anda Untuk Menentukan Si God Menentukan Irop Dibedakan Bu Tentuin Si God Kan Udah Sebelumnya Tentuin Si God Berarti Tualibu Isim Fa'il Dari Tualabay Itu Si God Udah Menentukan Bentuk Kata Perkata Lalu Yang kedua Menentukan Irop Nah Ini beda Lagi Secara Iropnya Tualibu Sebagai Mubtada Udah Nggak 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 Mikir Fa'il Lagi Fa'il Itu Di jumlah Fi'liah Udah 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 Lewat Fa'il Itu Udah Lewat Jumlah Fi'liah Kalau Di awalnya Fi'il Maklum Ini kan Di awalnya Nggak ada Fi'il Di awalnya Isim Nah Kalau Di awalnya Isim Ini jumlah Ismiah Tualibu Nya Mubtada Mustahidun Mubar Begitu ya Bisa dipahami Ya Yang ketiga Ini contoh Dari Isim Isharoh Menggunakan Isim Isharoh Isim Abni juga Hadani Mujtahidani Dua orang Ini Ini Jadi Hadani Isim Isharoh Adalah Orang Yang bersungguh Kalau Hadani Kan Musana Maka Bentuk Hobarnya Juga Pakai Musana Tambah Alibnun Mujtahidani Hadani Itu apa Mujtahidani Mujtahidani Marfu Tanda Marfunya Apa Alib Karena Merupakan Musana Ini Mujtahidani Salah Cetak Harani Mustahidani Mustahidani Harani Mujtahidani 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 Nanya Mohon Salah Cetak Ini Harusnya Hebat Sudah Langsung Ketahuan Mujtahidani Salah Rokat Nah Cuman Hadani Ini Yang Musana Dia Dianggap Musana Bu Dianggap Mu'rob Walaupun Dia Isim Isyaro Ya Itu Sudah Kita Bahas Dalam Isim Isyaro Isim Isyaro Itu Apa Saja Kalau Dekat Hadani Hadha Hadani Haulai Hadihi Hatani Haulai Kalau jauh Zalika Zalika Zanika Ulaika Tilka Tanika Ulaika Secara umum Kan Mabni Isyaro Termasuk Mabni Kecuali Yang Musana Kecuali Yang Musana Dia Termasuk Mu'rob Kenapa Karena Bisa Berubah Bisa Pakai Alib Bisa Pakai Iya Bisa Hadani Bisa Hadaini Sehingga Mu'rob Para ulama Nahu Yang Menguatkan Bahwa Untuk Bentuk Musananya Adalah Mu'rob Ya Sehingga Kita Tidak Disebut Mabniun Disini Tidak Tidak Disebut Mabniun Tapi Langsung Mumtada Marfu'un Wa'ala Maturofi Al-Alib Tanda Marfu'un Alib Rianahu Musana Jadi Sudah Dianggap Musana Tidak Disebut Isyam Misara Karena Mu'rob Mustahidani Hobar Marfu'un Coba Coba Aramkan Wa'alamatuh Rufihi Al-Alibu Li'anahu Musana Gitu ya Ini berbagai Tandanya Sengaja Dipariasikan Supaya Kita Bisa Menerapkan Ya Dengan Perbedaan Jenis Isimnya Berikutnya Yang Mu'anas Musana Mu'anas Atau Libatani Mujtahidatani Dua orang Pelajar Perempuan Itu adalah Orang yang Bersungguh Sungguh Atau Libatani Apa Tandaun Marfu'un Wa'alamaturofihi Al-Alib Li'anahu Musana Ya Jadi Lihat Artinya Sambil Diarapkan Insya Allah Bisa Sudah Terbiasa Mustahidatani Hobarun Marfu'un Wa'alamaturofihi Al-Alib Li'anahu Musana Artul Labu Nah Sekarang Jamaat Jamaat Taksir Secara Asal Sama Tanda Irobnya Menggunakan Tanda Irob Asli Marfunya Dengan Doma Artul Labu Mujtahiduna Para pelajar Laki-laki Itu adalah Orang yang Bersungguh-sungguh Artul Labu Apa Muktadaun Marfu'un Wa'alamaturofihi Doma Mujtahiduna Hobarul Hobar Atau Mau disebut Hobarul Muktada Boleh Kalau mau Diperjelas Hobar Apa Hobarul Muktada Marfu'un Wa'alamaturofihi Apa Al-Wawu Kalau ini Tanda Marfunya Wawu Kenapa Wawu Rianna'u Muzak Ismul Muzak Rissalim Bukan Ismul Jam'u Maaf Rianna'u Jam'un Muzak Rissalim Mujtahiduna Mansub Mansub dan Majrurnya Apa Mujtahidina Dengan Iya Iya Kalau Sairun Sairun Maknanya Apa Kan beda Makna Antara Isim Pahil Dengan Isim Mahful Sairun Bukan Jadi Seperti itu Kalau Istaharo Baru Terkenal Istaharo 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 Itu Yang Maklumnya Sudah Terkenal Mushtahirun Iya Mushtahirun Mushtahirun Jadi Kalau Mushtahirun Mah Pakai Isim Pahil Artinya Yang Terkenal Kalau Pakai Masyur Ya Pakai Isim Mahful Masyurun Berarti Dia Dikenal Masyurun Berarti Dikenal Iya Sama Mushtahirun Dengan Masyurun Sama Mana Pala Pang認為